Intro Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Nusantara Ferry Ahmad terjun langsung ke lokasi korban Longsor di hari terakhir evakuasi jasad korban pada Jumat pukul 14.00 pasca mendapat informasi dari posko GPN Nganjuk yang berada di dosun kuncir tidak jauh dari lokasi Longsor Ferry Ahmad sebelumnya juga mendapat laporan kalau ada relawan beserta pengungsi yang keracunan massal dari mie instan yang dimasak di dapur umum Akhirnya GPN mencoba berkoordinasi dengan posko penerimaan bantuan yang dibutuhkan agar tidak muspro ketika dibawa ke lokasi Ferry Ahmad membawa banyak sarden kemalsan kalengan isi 24 kaleng juga kecap serta mie bihun dan kebutuhan relawan yang juga harus diperhatikan secara imunnya agar mampu terus bertahan dan berjuang di medan yang berat Ferry Ahmad diterima oleh Karno, koordinator bidang logistik posko kejamatan Ngetos dengan antusias Kita di desa Ngetos, tempatnya di TKP Bencana Longsor tentunya ini menjadi satu catatan bahwa kita memberikan bantuan karena kemarin ada informasi ada yang keracunan tapi kita memang mencoba untuk cari yang lebih imun imunnya lebih kuat itu sarden dan kecap serta mie bihun Ya ini nanti kita langsung kita salurkan ke korban-korban setelah penanganan evapasi sinasah nanti akan ada relokasi tempat untuk pindah kemungkinan ya ini pasca bencana nanti kita salurkan langsung Untuk pendataan, untuk melihat data-datanya disitu tadi ada yang kader luar sangga? Untuk saat ini kita belum bisa, belum ada yang terdireksi untuk bahan-bahan yang mungkin kader luar sangga Tadi sempat dilihat tanggalnya juga? Ya tetap kita seleksi yang layak konsumsi Untuk di Pusko ini sendiri Pak, petugas yang dijadakan seperti apa Pak? Yang praktek di lapangan, kita bikin Pusko kebetulan ini Pusko Ring 1 yang dibawa ke koordinasi dari Kepala Desa dan Kecamatan nanti setelah ini kita salurkan sesuai persidiri yang ada Untuk harapan ke depan seperti apa? Semoga ke depan dari rekan-rekan terdampak musibah bisa terpenuhi apa yang terjadi Sebelumnya, Menko PMK Muhajir dan Mensol Srisma juga mendatangi lokasi tersebut dan juga Kho FIFA selaku Gubernur Jawa Timur Ferry Ahmad berharap bahwa rumus dari bencana yang terjadi tidak jauh dari tangin jahil manusia terkait dengan gundulnya hutan serta penebangan pohon-pohon diperhatikan Sementara mengingat TKP di tahun 2017 pernah juga memakan korban juga struktur tanah yang rawan lonsor Ferry berharap ada relokasi yang bisa diupayakan pemerintah kepada warga Selopuro Halo guys, ini adalah lokasi peta di Jusun Selopuro yang kemarin sekitar lima hari yang lalu longsor Memang dulu di 2017 pernah juga ada forma juga mempayar relokasi mungkin yang hari ini mungkin akan wajib relokasi kepada kemudahan bisa membawa masyarakat yang hari ini lebih kepada konteks bagaimana kita mencintai alam kita untuk bisa paham dengan kondisi alam sehingga kita lestarikan pohon, lestarikan hutan agar bencana tidak sering terjadi terima kasih Ya karena dari berbagai sumber yang ada bahwa korban longsor ini kan terisolir kemudian beberapa hal sekalipun saya informasinya ada overlap terhadap logistik namun logistik yang akan saya bawa berbeda lebih bagaimana mau menguatkan imun karena kondisi pandemik ini juga rawan juga maka saya mau bawa sarden dan kecap serta ini yang berbeda apalagi dan keadaan luar saya juga kita harus update juga agar tidak ada masalah di kemudian hari ini artinya kita punya niat baik namun kemudian problem ini yang kemudian kita mencoba bahwa ini korban saya anggap sudah nasional jadi Dewan Pimpinan Gerakan Pembangunan Nusantara mencoba untuk turun untuk yang dibawa tadi apa saja itu ada sarden apa kemasan yang isi 24 apa kaleng kemasan yang kemudian memang untuk imun jadi agar korban juga hari ini yang terisolir bisa dimanfaatkan untuk perkuatan kebalan dalam konsumsi makanan mas menurut mas terjadinya bencana longsor ini seperti apa ya saya saya berharap bahwa hampir semua bencana longsor itu tidak jauh dari kesalahan individu manusia yang kemudian kadang misalnya kenapa kita harus cinta terhadap lingkungan penggunungan dan lain sebagainya karena karena dari dari ilegal logging dan lain sebagainya ini pasti ada ada menguaranya kesana jadi ketika masyarakat tidak cinta terhadap hutannya ini yang akan menjadikan apa alka jadi kekuatan akar pohon itu lagi menahan air yang airnya menjadi banjir ini longsor dan sebagainya ini yang kemudian harusnya posisi seperti itu bagaimana hutan itu kita cintai kita lindungi harapan ke depan harapan ke depan bahwa warga yang hari ini dimana pada tahun 2017 itu pernah terjadi di lokasi yang sama saya harap pemerintah mampu merelokasi mereka ke lokasi yang aman lokasi yang aman yang kemudian nantinya tentu tidak tidak lagi muncul korban jiwa lagi saya berharap pemerintah baik pusat regional maupun lokal ini langsung tertib artinya dalam hal ini relokasi kepada lokasi yang aman Ferry Ahmad juga mendapatkan informasi di saat bersamaan terjadi juga banjir yang melanda di kecamatan Bumen desa Sendang Bumen kecamatan Brebek yang lokasinya berada di bawah kecamatan Ngetos terjadi banjir yang sangat besar dan luput dari pantauan masyarakat khususnya relawan serta dinas sosial agar bisa dengan cepat dialokasikan bantuan ke desa tersebut Ferry juga mendapatkan video kiriman warga yang rumahnya roboh oleh terjangan banjir Ferry Ahmad berharap bahwa GPN di seluruh tingkatan harus refleks dalam membantu masyarakat tim liputan GPN Indonesia Nganjuk Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!